Hai pengurangan bilangan bulat kita akan praktekkan bersama bagaimana membuat simulasi pengurangan bilangan bulat menggunakan aplikasi GeoGebra langkah pertama kita siapkan GeoGebra kita sudah masuk pada lembar GeoGebra secara default masuk seperti ini kemudian kita lanjutkan dengan menyiapkan sebuah garis bilangan garis bilangan ini nanti kita akan memanfaatkan sumbu ek pertama kita lakukan klik kanan kemudian kita klik grafik pada sumbu ek jaraknya kita buat satu kemudian pada sumbu y tidak kita manfaatkan maka kita sembunyikan kemudian gridnya juga tidak kita manfaatkan kita sembunyikan kemudian kembali ke basic jangan lupa merubah lain style nya dengan panah kanan kiri bisa atas atau bawah kayak saya pilih yang ini Oke sebuah garis bilangan sudah kita dapatkan dengan memanfaatkan sumbu ek langkah berikutnya adalah kita siapkan dua slider kita kita klik tool slider oke slider A ini nilainya bebas ya ini saya cobakan dengan min 10 ya kemudian maksimumnya 10 kemudian tingkat perubahannya incrementnya incrementnya ya ini kita isikan satu sesuai oke oke agar apa rapi kita sejajarkan oke langsung kita isikan satu sesuai dengan jarak dari yang kita setting pada garis bilangan tadi kemudian kemudian kita buat slider kedua yang B sekitar samakan minimum 10 kemudian maksimumnya juga 10 incrementnya kita isikan satu oke oke agar apa rapi kita sejajarkan oke langkah berikutnya adalah kita buat sebuah titik titik ini menjadi titik pangkal ya jadi kita buat titiknya 0,1 oke titik A kemudian titik berikutnya titik ini berhubungan dengan titik A dan juga berhubungan dengan slider A oke berhubungan dengan slider A oke berarti A ditambah ya ditambah karena berubungan slider A maka A,0 oke masuk kemudian kita buat sebuah faktor jadi faktor A ke B oke ketika slider ini kita berubah maka faktor juga akan berubah berubah oke langkah pertama dalam membuat faktor dari A ke B sudah selesai kemudian langkah kedua membuat faktor berikutnya faktor ini nanti akan menjadi penentu hasil dari pengurangannya kita buat sebuah titik ya titik kembali yaitu titik yang berhubungan dengan B berarti kita buat titik B ditambah maaf oke kemudian kita buat titik berikutnya yaitu titik D ya titik D ya titik D ini adalah titik yang berhubungan dengan titik C dan slider B karena ini adalah pengurangan maka kita gunakan tanda kurang oke dikurangi dengan oke kita lihat ya karena ini nanti berada disini ini satu berarti dia dikurangi satu X nya ya berarti B koma 0 oke oke kemudian kita buat faktor faktornya adalah dari D ke C oke kita coba oke oke sudah ini sudah sementara sudah bisa kita buat ya jadi misalkan ini A dikurang B atau 3 dikurang 6 nah ya 3 dikurang 6 nah jadi titik sini 3 kemudian mundur 6 nah jadi pengurangan itu adalah mundur dimundur ke sana 6 nah berada di min 3 maka hasilnya adalah min 3 oke karena hasilnya min 3 ya oke kita buat juga sebuah fungsi ya nilai X dari D oke oke X dari D itu nilainya 3 oke lanjutnya kita buat teks oke teks ini berhubungan ya teksnya berhubungan dengan slider atau dengan objek lain ya oke klik advance ini logo GeoGebra kita ketik ya klik ya maksud saya karena ini adalah 3 dikurang 6 kita 3 nya adalah A kita klik A dikurangi 6 nya adalah B kita klik B sama dengan hasilnya adalah di sini C kita klik C oke kita klik latex oke nah nah misal kita praktekkan 3 dikurang 6 hasilnya min 3 bisa ditunjukkan min 3 disini kita bisa jelaskan 3 itu dari sini langkahnya ke sini 3 kemudian mundur 6 karena dikurangi 6 saat mundur 6 langkah nah hasil akhirnya adalah di sini nah oke kita juga bisa praktekkan dengan membuat titik pangkal ya titik pangkalnya adalah 0,0 oke 0,0 oke titik pangkal 0,0 disini ya titik E kemudian kemudian titik B disini ya titik B disini ini kesini juga bisa kita buat ya titik yang berhubungan dengan titik B ya jadi bisa kita buat titik B titik B titik B titik B dan nanti kita hubungkan ke garis bilangan ini ya ke garis bilangan ini sebagai hasil Kita buat sebuah Titik kembali Titik kembali Yaitu Titik yang Kita ambil dari D Yaitu XD Atau C aja langsung ya C karena XD nya adalah Koma 0 Oke Sudah jadi nanti tinggal kita Apa lakukan pengeditan ya Tinggal lakukan pengeditan Misalnya ini dari sini Kesini Ini kesini Ini kesini Ini tinggal Modifikasi Tergantung dari keperluan Yang kita gunakan Ini misalkan Kita klik kanan Setting Ini style nya Kita buat Putus-putus Garis nya Kemudian ini juga style nya Kita buat putus-putus Garis nya Ini style nya juga Kita buat Garis putus-putus Sini juga Kita buat style nya Garis putus-putus Tikin ini Basic nya squishy Basic nya Sol Belt nya Kita Nonaktifkan Ini Ini juga Soul Belt nya Kita nonaktifkan Sama Ini juga Soul Label nya Semua Kayak gitu Apa Soul Belt nya Kita nonaktifkan Di Ini juga Soul Label nya Kita nonaktifkan Ini juga Soul Belt nya Kita Nonaktifkan ini di titik-titiknya misalkan mau dinonaktifkan nama-namanya juga bisa tinggal lakukan pengeditan saja ini titik-titiknya juga kita nonaktifkan agar oke ini sementara seperti ini ya jadi misalkan kita buat simulasi untuk misalkan 7 dikurangi 6 7 dikurangi 6 kok bisa 1 bagaimana kok bisa 1 kita jelaskan 7 dari sini 7 langkah ke kanan 1,2,3,4,5,6,7 kemudian dikurangi 6 dari 7 ini mundur 6 langkah 1,2,3,4,5,6 berposisi terakhir di 1 maka jawabannya adalah 1 oke yang biasanya jadi masalah itu adalah pengurangan dengan tanda min nah misalkan disini 2 dikurangi negatif 1 kok bisa 3 oke 2 ke kanan 1,2 berposisi disini dikurangi harusnya kan dikurangi 1 misalkan dikurangi 1 berarti dia mundur ke kiri karena ini dikurangi negatif-negatif itu tandanya adalah berbalik maka dia mundur ke kanan 1,2,3 hasil akhirnya 3 oke inilah yang bisa kita gunakan GeoGebra untuk membuat simulasi dari pengurangan bilangan bulat oke untuk selanjutnya bisa lakukan editing seperlunya ya gimana baiknya apakah dengan warna atau dengan ditambah tulisan agak menarik ya dipersilahkan untuk memodifikasi demikian tutorial kita semoga bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati